Halo semua, kali ini saya ingin coba nih, gimana kalau saya bikin video tutorial menggunakan aplikasi Nah ini ada satu aplikasi yang menarik namanya Pixaloop, Pixaloop ini untuk membuat animasi dari foto Nah daripada lama-lama kita langsung coba ya, Pixaloop kalian bisa lihat di pojok kiri atas ya Ini saya tekan, and like Pixaloop, nah ini ada satu foto, oh ntar Oke ini kalau bayar ya, bisa bayar bisa gratis, bedanya kalau bayar pastinya dia lebih banyak template yang bisa digunakan Dan biasanya bebas watermark dan eksportnya juga jauh lebih bagus kualitasnya Tapi gak apa, kita coba yang bayar yang gratis dulu Nah ini mudah, ini mudah caranya, ini ada satu foto temen saya ini, kita coba ya Nah apa ini Wait, kayaknya kita bikin new project, kita bikin new project, oh banyak foto ya Wait, 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 nanti gawat ini Coba pake foto ini aja gak apa Nah ini ada tombol animasinya di kanan bawah, kalau ditekan akan muncul animasi Sebenarnya sederhana kawan-kawan, ini ada satu foto Foto awalnya tuh gak gini, gak ada tangan apinya, gak ada tadi kita play ya Nah ada petir-petir menyambar, sebenarnya ini mudah Dari satu foto itu, kawan-kawan bisa pertama tambahin Ini ada animate Nah ada model apa, path, anchor Path ini untuk kasih lihat gerakan-gerakan Apa, kayak flow gitu, kayak arus Kawan-kawan ya, ini saya ketik Nah ini ada saya buat di bajunya itu kayak Jadi ada gerak-gerak Kalau anchor ini untuk membatasi zona mana yang gak kena efeknya Nah ini saya delete dulu deh, saya remove dulu semuanya Harusnya fotonya tadi disiapin dulu ya, tapi gak apa Ini saya remove semua Dem, dem, dem Anchornya juga saya remove Nah, apinya juga saya remove dah Oh, bukan di sini Eh, ke back Nah, udah kosong ya Yang api itu ada di bagian Elemen Nah, elemennya ini kita buang dulu Kita non-kan dulu Nah, foto aslinya itu seperti ini sebenarnya Oke Oke, kita back Anime Nah, kita coba nih Bikin path dari atas ke bawah gini dah Nah, kalau kita play Nah, dia kayak itu Ada arusnya Nah, kalau kita tambah anchor Kita misal batin di sebelah sini Nah, yang atasnya gak ada Cuma TDA-nya aja Yang goyang-goyang Gampang kan? Ya, ini batas-batasannya Tuh, kalau dibuang satu anchornya Langsung kena Nah, ini Oke, ini kita buang Op, normal lagi deh Selanjutnya, Sky Nah, Sky Ini kayak Ini bagus dia sebenarnya Tuh Kalau pilih yang ini Nanti tiba-tiba ada Awan bergerak di belakangnya Sayangnya Kalau versi gratisan Cuma ada tiga Cuma ada tiga Nah, versi Pro-nya banyak tuh Kayaknya seru ya Kalau ini kita coba tekan versi Pro Ya, bisa keluar Tapi ada watermark Pro only Wah Dan kayaknya gak bisa di export Saya belum mencoba Tapi Kemungkinan gak bisa di export Murah kok ini Mungkin Kalau kalian Ya, buat iseng-iseng Lumayan seru ini Nah, ini kita kasih Ada awan bergerak ya Kita kasih awan bergerak Elemen Nah, elemen Misal kita mau kasih asap nih Ada asap Nah, asap ngebul Pinch zoom Bisa digedain juga Asapnya Oh Mau taruh dimana asapnya Bajunya kebakar Nah, kayak begini Oke Habis itu overlay Nah, ini overlay Jangan-jangan nih Iya, bener nih Nah, ini misal ada Apa nih Ada kelelawar overlay Absurd banget ya Nah, ini ada asap lagi nih Tambahan asap Apa nih Oh Efek bokeh ya Ini Nah, macam-macam Atau ini Apa nih Atau hujan deh hujan Hujan Oke Mudah kan Kalau udah jadi begini Kita back Ada kamera Fx Nah, yang esensial Ada 6 Coba kita lihat Kalau gak salah Ini dia bisa goyang-goyang nih Misal saya pakai Fx 06 Nah Kan Goyang 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 Kalau yang ini Iya Maju mundur Maju mundur Oke Udah seperti ini Ada adjustnya Tapi harus pro Udah Udah selesai Ini udah suka nih ya Kita langsung export Di kanan atas Nah Export video Dengan Apa Ukuran original Rasio original Dari foto Dan bisa diubah-ubah nih Bisa 16 x 9 Kalau mau square 1 x 1 Tapi Saya pertahankan ini nih Originalnya 4 x 3 Durasinya 6 detik Quality-nya Nah, ini yang keren Ternyata yang beginian aja Bisa bikin 1080p , itu berarti full HD Ini gratis Nah, kan mantep Jadi, kawan-kawan Kalau mau bikin content marketing Bisa coba Ya, mikir Gimana Bisa manfaatin Aplikasi ini Kayak tadi Ada asep kan Mungkin Ada foto makanannya Dikasih asep-asepnya Ada air minumnya Dikasih Apa Tadi Tasnya Supaya dia gerak-gerak Nah, banyak kreasi Yang bisa dilakukan Oke, ini saya export aja langsung Dia akan export Ya, gak lama Bagus juga Nah, ini Ini cepet nih 6 detik Track Cukup 6 detik Ya, video save to gallery Nah, langsung ditawarin opsi untuk berbagi Langsung kita bagi aja Kita bagi ke temen saya yang ini Yang di fotonya Nah, asiknya Karena 6 detik Karena 6 detik Kita bisa ada 2 opsi nih Kalau di WhatsApp Kasih jadi video Atau jadi GIF Bedanya apa Kalau GIF Dia lebih ringan Dan dia Itu bisa play terus Ditekan Langsung Langsung play Thumbnailnya Kalau video kan Harus dibuka ya Harus dibuka Nah, kita kirim GIF aja Dan GIF juga Lebih ringan Ini sekitar 475 KB Kalau tadi Video sekitar 2 MB Nah, ini Izin ya, bos Kirim Lah Jo, kucing mau di hotel Atau apartemen Ntar bro Oke, GIF-nya udah Ini tinggal diputer Tah Wewe Kan asik nih Buat gangguin temen Buat dia Have fun lah Oke, saya pikir Ini aja Aplikasinya menarik Kalau kita bag Nah, bisa kembali ke sini lagi Oke Nah, kawan-kawan Bisa bikin banyak Project di sini Tinggal new project saja Gak perlu bayar Tapi kalau kalian ingin Fitur yang lebih Ya, keluarin lah Uang gak mahal Coba kita lihat Berapaan sih Become Pro Satu bulannya 60 ribu Nah, kalau kalian punya Kebutuhan Kreatif yang Cukup Banyak Dalam satu bulan Ini boleh dijadikan Pilihan Daripada bayar orang Ya kan Ini tinggal klik-klik aja Sebentar Oke Kalau gitu Saya air dulu Bye Bye